Halo Budum, selamat datang kembali di K-Browsing Dan seperti biasa, di K-Browsing kali ini kita akan browsing-browsing santai Sambil ya ada announcement juga sedikit Beberapa kali announcement yang lumayan penting juga menurut gue Dan kita juga akan membahas soal MPLI dan juga M5 Sambil ada beberapa update-update juga dari Cambodia Yang gak bakal gue lewatkan untuk K-Browsing kali ini Dan kalau begitu kita langsung aja masuk ke browsingannya Let's go! Seperti biasa kita awali dari tanggalannya Atau kapan video ini direcord Yaitu pertanggal 3 November 2023 Jam 20 lewat 15 menit Jadi ya hampir setengah sembilanan Dan kalau seandainya nanti tiba-tiba jam 9 malam ada informasi yang baru Dan mungkin lebih wow Itu pasti bakal ada di next K-Browsing Dan kita bakal mulai dari Impunity Cambodia Yang dimana Impunity Cambodia ini ternyata Melakukan sebuah announcement yang menurut gue pribadi sih Ini cukup bikin sedih ya Bikin haru sedikit gitu loh Karena ini adalah announcement bahwa ternyata untuk Impunity Cambodia Itu gak bakal join untuk di MPL season depan gitu loh Dan untuk slotnya itu nanti bakal ini nih Bakal diperbutkan di Challenger Cup early next year Itu salah satunya yang mungkin akan diperbutkan slotnya ya Untuk mengisi di MPL Cambodia Kalau misalkan teman-teman kepo Soal rosternya siapa-siapa jauh di Impunity KH atau Impunity Cambodia Itu ada Boom, Demon Cat, ada Hate Nah iya ini Hate yang mungkin ada di kepala kalian teman-teman Itu adalah Hate yang pernah bertanding di Onyx Philippines juga pada saat itu Setelah itu ada OP yang pernah menang juga bersama dengan Impunity Terus ada N.I.X dan juga ada cadangannya The Stick Serta ada staffnya ada North King, Bob dan juga Indra yang berarti free agent atau apapun itu statusnya Yang penting secara tim Impunity Cambodia tidak akan melanjutkan kiprahnya di MPL Cambodia Ya good luck dan semoga bisa ketemu di waktu yang lain Karena kan Fireflux Impunity juga sempat pakai logo Impunity kan Jadi ya ya berita yang cukup sedih tapi ya kita harus move on Selanjutnya ini jatuhnya informasi yang lumayan masih kayak ini sih Masih kayak issue tapi gue gak tau kenapa yakin banget ketika ada kata officially Ini tuh kayak udah pasti info orang dalam tapi kebetulan bocor gitu loh Kebetulan rata-rata ini infonya tuh dari Burn X Flash Kayak Kiyo yang meninggalkan Burn X Flash Terus ada Prince yang masih di Burn X Flash Coachnya bakal balik lagi di bulan Desember Ya kita tau sendiri Burn X Flash ya kan Coachnya juga bergonda-ganti sempat Lalu di Seven dan Cema yang kemungkinan besar akan Ini kayaknya udah will sih Harusnya ya akan gitu loh akan terbang ke Singapura pada tanggal kelima Untuk latihan bersama dengan Team Flash Dan kembali lagi pada tanggal 11 ya kan Abis itu mereka bakal flight ke Indonesia untuk MPLI as Team Flash Wah ini menarik nih Karena berarti di Seven sama Cema kemungkinan besar bakal join ke Team Flash Dan kembali lagi di tanggal 20 November Donut bakal balik lagi ke Cambodia Tanggal 9 berarti Donut kemungkinan besar akan diperpanjang gitu ya kontraknya Akan stay dari Filipina dan tetap di Cambodia Dan berarti kemungkinan besar untuk roster dari Burn X Flash Yang tersisa itu cuma ada di C-Cat, ATM, Fury Dan nanti akan ada 2 pemain yang akan diumumkan secepat mungkin Atau soon, sesaat lagi lah intinya kayak gitu Tapi ya di Seven cuma yang bakal terbang untuk menggantikan atau mengisi Team Flash Ini jadi malah menimbulkan sebuah pertanyaan Kalau gini si Hades kemana gitu loh Kebetulan kan dia bareng sama Team Flash yang menangin MPL Singapura Atau jangan-jangan Atau jangan-jangan, jangan-jangan Gue gak tau nih informasinya Cuma ini kayaknya informasi yang udah valid Karena udah official gitu loh kata-katanya Cuma ya sangat disayangkan ini tidak dalam bentuk poster Atau tidak dalam bentuk announcement yang official team juga Jadi jatuhnya kelihatan itu kayak info leak lah Info yang kebetulan kayak dibocorin gitu loh Ini juga jatuhnya kan kayak di group gitu loh di SS-nya Sebelum kita bergerak ke M-Vive lalu ke One Esports MPLI dan ke M-Vive lagi Kita bakal ke Bigetron Alpha dulu Jadi farewell dan thank you lebih tepatnya untuk Coach Aldo Yang mungkin dalam kurun waktu satu tahunan ini Ternyata sudah bersama dengan Bigetron Alpha Dan dengan postingan ini gue malah bertanya-tanya Kira-kira Coach Aldo nextnya bakal berlabuh kemana Kalau kita berbicara soal prestasi ya Beliau di Onyx itu udah benar-benar sangat-sangat bersinar Sangat-sangat memukau gitu loh dengan banyaknya prestasi yang didapatkan Dan di Bigetron Alpha Ia juga sempat membawakan sebuah development yang sangat-sangat unik Season, mungkin season 11 kali ya kita bilangnya Season 11 yang ternyata Mentality para pemain lagi dalam keadaan turbulence Yang bisa dibilang unstable Atau bisa dibilang ya masih belum terlalu matang Season 12 ternyata Bigetron Alpha mampu sampai dengan peringkat yang ketiga Dan cukup mengejutkan Bahwa memang mentalitas kayak Super Ken dan teman-teman Bigetron Alpha lainnya tuh udah Punya hasilnya gitu loh Dari satu season di season yang ke-11 Makanya kemanapun Coach Aldo berlabuh ini akan menjadi sesuatu yang menarik Karena kemungkinan besar tim tersebut boleh-boleh sih untuk dipantau nanti di next season Good luck Coach Aldo Selanjutnya adalah informasi dari Moreno yang ternyata diperpanjang kontraknya Sampai dengan tahun 2028 Dan seperti biasa Kalau ngomongin soal announcement kontrak player Bigetron Alpha tuh yang paling transparan Dari zamannya Ki Atau bahkan dari zaman-zaman pemain sebelumnya Btr Arief Btr Super Ken juga kan dari umur 14 tahun kalau gak salah Super Ken kan Itu udah di-announce duluan Sebegitu transparannya Bigetron Esports atau Bigetron Alpha terhadap kontrak player-playernya Ya walaupun mungkin ada beberapa yang bilang Oh ini gara-gara podcast di MP Talk ya kan Tiba-tiba di up jadinya Tapi menurut gue ini tuh bisa jadi contoh untuk tim-tim lain Gak cuma tim di MPL tapi tim di Indonesia Tim esports terutama Ketika ingin menganounce atau mengumumkan pemainnya dengan kontrak yang mungkin diperpanjang Atau mungkin transparansi ketika kontraknya habis Ataupun itu dengan kata-kata farewell thank you Atau jangan-jangan ke depannya kita akan terbiasa dengan gaji coach, gaji players Atau gaji dari siapapun itu yang berada dalam tim esports Tapi gue gak tau sih kalau gaji harusnya masih terbilang sensitif ya Karena ya angka uang dan segala macamnya itu lumayan sensitif Tapi harusnya gak masalah sih Karena menurut gue kalau di sepak bola aja Transfer window coach atau transfer window pemain Itu tuh bener-bener terbuka gitu loh Dan gue gak tau sih kalau di esports gimana menurut kalian Kalau menurut gue transparansi kontrak kayak gini Kayak Bigitron Alva gitu kan Moreno dari 2023 sampai 2008 Perpanjang kontraknya 4 sampai 5 tahun Itu bagus karena biar transparan gitu loh Biar bener-bener kelihatan gitu loh Jelas terpantau Tapi kalau gaji gimana temen-temen Coba tulis di kolom komentar Gue mau tau opini kalian Selanjutnya ada Avalon ML Yang mengumumkan rosternya Ada Mobazen, Basic, Jungler, Goldlaner dan Midlanernya Demon Berarti mereka hanya membutuhkan Romer Kalau gak salah ya Romer sama XPlaner kayaknya Karena Basic juga kebetulan sudah menjadi Goldlaner Tapi cukup ironi dan cukup komedi di waktu yang bersamaan Karena menurut gue Mobazen dan Basic ini kan Wah tuh kemarin di NACT terakhir NACT Goes to M5 Itu Basic kan kayak Wah ngetahuntingin Mobazen habis-habisan Apalagi pasca Basic ini mengalahkan Mobazen Di lower bracket Ya walaupun ujung-ujungnya Basic sendiri pun Ternyata tidak menuju ke M5 Tapi cukup menarik untuk Bagaimana menyaksikan kedepannya di tahun 2024 Season yang kalau misalkan kita ingat-ingat Mobazen dan Basic ketika satu tim Itu pernah ke ajang M4 World Championship Gimana kira-kira menurut kalian Untuk tahun 2024 nih Dan duanya kira-kira siapa Fight Chicken bakal join atau enggak Karena menurut gue kalau Mobazen sendiri tanpa Fight Chicken Itu kayak ada yang kurang gak sih Dan untuk tim-tim wildcard 8 tim yang akan memperbutkan 2 tiket Menuju ke babak M5 Yang akan ditandingkan di Malaysia nanti Sudah di-announce teman-teman Dan kita bakal mulai absen 1 demi 1 Mulai dari tim Falcons Ada Hulk, Leo, Goodnight, Lautik, Super, Rames Dan coachnya ada Kevin Sementara ada runner-up Dari perwakilan pertandingan yang ada di East Europe Dan juga teman-teman kita yang beberapa mungkin ada di Rusia juga Umbrella Squad Ada Castle, Marl, Troublemaker, Black March, AFK Evil King, Van Gogh, Finnechev sebagai analis dan defender sebagai coach Wait, defender itu enggak lolos playoff loh teman-teman Tapi dia dipercaya untuk jadi coach Untuk tim Umbrella Squad Wah ini tim sih Kayaknya enggak boleh diremehin sih Kebetulan Umbrella Squad ini yang sempat memunculkan Gashen Midlane Dan kita tunggu performnya juga nih Gimana kira-kira Selanjutnya Kalau teman-teman mungkin pernah nonton ke breakdown gue Ini dia Tim dari Nepal Yang suka banget main kiting Main tarik ulur For Miracle Esports Ada Clock Yang sebelumnya kan namanya Big Black Apa? Big Black Clock ya kalau enggak salah ya Sekarang namanya cuma Clock doang Kayaknya ya mungkin Biar lebih soft kali ya Biar lebih alus gitu loh Yahiko Yang dia hero powernya Leslie Ada Masarab, Lunatic Panda, Serok, Hybrid, Genji sebagai analis Dan juga Amox Sebagai coachnya Cukup mengejutkan Karena menurut gue Ini coachnya dari Malaysia Pernah menjabat sebagai coach Bigetron Alpha juga Wallcard pun menurut gue Kayaknya perlu dipantau sih Ini wallcard gak boleh dilewatin Gue bakal restream wallcardnya serius Selanjutnya ada Nightmare Esports Asal Laos Yang mungkin udah sering jadi langganan juga ya Untuk hadir di ajang MSC atau bahkan M-series Via Qualifier Mekong Ada Juviana Too Easy for Lexi Sosol Kami Jasbin Dan juga Jack Serta ada Waduh ini analisnya siapa namanya Kat Jena Dan juga Alain sebagai coachnya Selanjutnya ada Imperial Esports Yang menjadi juara ketiga atau second runner up Di ajang dari Liga Latam Kebetulan dia ini kan perwakilan dari North ya Dan emang cukup mengejutkan Kalau kita melihat nama-namanya mungkin Nama-nama baru Tapi Tiba-tiba ada satu nama Steppy Ya kan Nih Kalau teman-teman lihat Wajahnya yang paling kiri atas Yang ternyata kembali lagi Dan menggantikan romer utamanya Yang kemungkinan besar kayaknya gak hadir deh Dari Imperial Esports Ada Markino Aurora Fashion Yur Mirror Ransio Dan tadi Steppy Serta adanya Elvie Jomax Sebagai coach Selanjutnya ada tim asal Mongolia Yaitu adalah Lilgan Mungkin teman-teman udah pernah menyaksikan Dimana mereka adalah perwakilan juga untuk ISF dari Mongolia Ada Bebex Forbit Ethan Ada Ethan Ada Zex Aura Ada Aizen Dan juga ada Mr. Lee Lalu ada Millie sebagai analis Dan juga coach Mitch Sebagai coach utamanya Dan tim tuan rumah Untuk Walkart Ingat untuk Walkart only ya teman-teman Takutnya nanti pada banyak yang bingung Lah bukannya M5 di Filipin ya bang Padahal Walkart itu di Malaysia Tim SMG Ada Smooth Subway Saksa Stormy Sasa Dan juga Miko Saksa Dan Sasa Itu bedanya teman-teman ya Long sebagai analis Ya teman-teman tau lah Long juga pernah ada di ProShin Sama coach Pao Sebagai coachnya Dan tim ke delapan Yaitu adalah tim asal China Ada Godyang Titus LMU PAS Siyu Simba Spirit sebagai analis Dan Weibi Sebagai coachnya Cukup penasaran Karena yang menang adalah Keep Best Gaming Untuk M5 Qualifier Tapi Kalian penasaran gak? Kenapa? Kalau gue ngobrolin MPLI Ini bakal jadi pertanyaan yang menarik Ngomong-ngomong soal MPLI MPLI udah membuka sistem voting Dan sudah diumumkan juga Gimana cara sistematis votingnya Atau hasil dari votingnya Tapi sebelum itu Gue bakal mengumumkan sedikit Kalau seandainya Ada pengumuman terbaru juga Yaitu adalah Untuk tim qualifier dari MENA Atau tim yang lolos dari MENA Kan harusnya ada satu tim Dan juaranya Juaranya triple e-sports Tapi Kenapa? Kok tiba-tiba Yang jadi perwakilan dari MENA Adalah tim Falcons Jawabannya adalah karena Salah satu member Dari tim triple e-sports Itu gak bisa hadir Di ajang dari MPL Invitational 2023 Dikarenakan ada ujian Di universiti Atau di universitas Tapi ya menurut gue Ini menjadi sebuah decision Yang lumayan Ada resikonya Tapi luar biasa loh Timnya Gue lebih appreciate timnya Triple e-sports Ternyata bener-bener Lebih menjunjung tinggi pendidikan Dan membiarkan player-playernya Menyelesaikan dulu Urusan pembelajarannya Studi dan segala macemnya Baru nanti mereka lebih mempersiapkan Untuk M5 World Championship Karena kebetulan Nah ini juga nih Karena kebetulan Kalau kita berbicara Untuk tim triple e-sports Mereka Itu udah langsung ke M5 Sementara untuk Falcons Dia tuh dari wildcard Makanya agak sedikit berbeda teman-teman Dan dengan ini berarti Triple e-sports Sudah bisa dipastikan gak join Ke ajang MPLI Diwakilkan tim Falcons Untuk MENA Triple e-sports Jadi udah langsung di M5 Dan ini dia Sistem MPL Invitational Dengan adanya 16 tim yang terdaftar AP Brand Biggeron Alpha Blackest International Dewa United Echo Evos Legends Geek Farm Homeboys Nova e-sports Rebellion Xeon Rex Regumkeon RSG Philippines See you soon Team Falcons Team Flash Dan The Ohio Brothers Dari NSCT Teman-teman Tadi kita udah obrolin KeepBest Gaming Atau KBG Sekarang kita obrolin Nova e-sports Gue jujur gak tau Alasannya kenapa Di M5 Karena yang menang Qualifier itu M5 Itu kan Ya KBG KeepBest Gaming Tapi yang di Anounce Atau di invite Oleh MPL Invitational Adalah Nova e-sports Atau mungkin udah Deal-Dealan dari belakang Sebelum Qualifier Gue juga Jujur gak tau Tapi kalau misalkan Teman-teman masih Punya pertanyaan tersebut Atau bahkan Jangan-jangan udah punya Jawabannya Tulis di kolom komentar Dan Gue tetap Membutuhkan satu hal Yaitu adalah Gameplay Dari Region China Karena Gue sampai sekarang Belum nemu Satupun permainan Yang bener-bener Referensinya tuh Qualifier itu M5 Lagi-lagi teman-teman Kalau kalian Referensinya DGY Atau Dead Clipper Guy Itu tuh sebenernya Adalah Sebuah pertandingan Tapi bukan Kualifikasinya Sementara yang gue Cari tuh Kualifikasinya Dan memang Tidak ada Siaran satu pun Untuk kualifikasi Untuk M5 Atau bahkan Untuk MPL Invitational Lanjut ke sistem Jadi Untuk sistemnya Tetap bakal Menggunakan Group Drawing Hanya saja 8 tim Dari 16 tim tadi Akan dibagi Menjadi 2 pool Nah Contohnya kayak gimana Nih Contohnya kayak gini Ada 16 invited team Nanti akan Ada hasil voting Jadi Top 8 Urutan 1 sampai 8 Itu akan ada Di pool yang pertama Voting yang berada Di urutan 9 sampai ke 16 Itu akan ada Di pool yang kedua Dan Nantinya Dari masing-masing Hasil voting tersebut Akan langsung Berarti teman-teman ya Langsung Masuk ke grupnya Masing-masing Contohnya gini Group A Group A ini Yang menang voting Urutan pertama Dan urutan ke-8 Bakal berada Di grup A Lalu Yang urutan dari Pool yang kedua ini Bakal random Teman-teman Jadi intinya 1-8 2-7 3-6 4-5 Sisanya Dari 9 sampai ke-16 Pure Random Wah ini bakal jadi Lebih menarik Karena Kebetulan pool 2-nya Random Dan kita pun belum tau nih Hasil votingnya Seperti apa Teman-teman Kira-kira ada gambaran gak Siapa nih Yang bakal berada Di grup A B C Dan D Kalau seandainya Gue boleh disuruh tebak sih Untuk rank pertama Pool 1 ya Atau intinya Yang votingnya Paling banyak RRQ Men RRQ dari Tahun ke tahun Itu selalu Kalau urusan voting nih Gak pernah kalah Dan sesolid itu Para kingdom Makanya gue yakin Untuk rank 1 Gue bisa tebak Tapi sisanya Gue gak bisa tebak Tapi gimana menurut kalian Sistem dari MPL Invitational Yang season ini Tahun ini lebih tepatnya Menarik gak Karena ini pake Sistem vain vote Dan buat teman-teman Yang mau voting Nanti gue bakal Pincet Di kolom komentar Link Untuk Teman-teman bisa langsung voting Jadi Teman-teman bisa silahkan Untuk voting Tim favorit kalian Dan info terakhir Kita tutup dengan Kita ternyata Satu hari Menuju Ke pengumuman Untuk Drawing Group Yang akan Diadakan Di M5 World Championship Kebetulan Kalau yang gue liat-liat Ini berarti M5 Main Event And Wild Card Jadi Jatuhnya untuk Dua tim Wild Card ini Kemungkinan besar Akan di drawing Dan Ya akan diumumkan Besok gitu loh teman-teman Jam 4 sore GMT Plus 8 Jadi di jam kita tuh Jam 3 sore ya teman-teman Jadi catat tanggalnya 4 November 2023 Jam 3 sore Waktu Indonesia bagian barat Kalau GMT Plus 8 ini kan Mungkin Waktu Indonesia bagian tengah gitu loh Yang dimana Teman-teman kita di Bali Kalimantan Atau mungkin teman-teman kita Beberapa yang ada di Sulawesi juga gitu loh teman-teman Ngomong-ngomong soal timnya Ya timnya juga udah ready semuanya Ya kan Dan ini juga udah diumumkan Bagaimana cara sistem drawingnya Jadi lagi-lagi teman-teman ya Untuk drawing groupnya Itu sudah ada poolnya masing-masing Pool 1 itu ada AP Brand Onyx Blacklist International Dan juga Geek Farm Pool 2 itu ada Fireflux Esports See You Soon Burmese Gold The Ohio Brothers RRQ Akira Homeboys Team Flash Dan juga ada Triple Esports Untuk di pool yang ketiga Itu ada Dusvolt Dan juga ada Biget Ronsons Wild Card Dua-duanya Berarti Berarti ya teman-teman ya Yang pertama yang bakal kita saksikan tuh Drawing buat Wild Card Empat grup di tim A Empat grup di tim B Ya kan Habis itu top 2 bakal menuju ke babak selanjutnya Baru bertanding di babak semifinal Menang menuju ke M5 Kayak gitu Selanjutnya Untuk M5 Group Drawing Rules Seperti biasa Akan ada beberapa Prinsipalnya Atau beberapa hal-hal Yang perlu diperhatikan Yaitu adalah Semua tim Dari region yang sama Tidak bisa Di Drawing Di grup Yang sama Lalu untuk tim Yang berada di pool 1 Atau pool 3 Itu gak bakal bisa Di Drawing Di grup yang sama juga Jadi contohnya Teman-teman ya Contohnya Ini kan Pool 1 Udah kelihatan nih Ya kan Siapa-siapa aja Yaudah berarti AP Brand Ya kemungkinan besar Bakal pisah Sama Onyx Sama Blacklist Sama Geekfarm Cuma tinggal di urutannya Jadi ABCD Kira-kira Grup A Siapa yang dapet Misalkan Onyx Grup B siapa Blacklist Grup C siapa Geekfarm Oh ternyata Epi Brand Grup D Sementara untuk Pool ketiga Ini kan untuk Pool yang ketiga kan Kemungkinan besar Untuk tim-timnya Yang bakal Satu region Itu jarang ya Karena emang kebetulan Tim-timnya juga Dari Region-region Yang mungkin Non-MPL Jadi kemungkinan Kalau satunya Satu grup ini Akan bertemu Dari region yang sama Itu paling cuma Nih ya Satu Mena Itu pun Kalau tim Falcon Lolos Yang kedua Malaysia Itu pun Kalau tim SMG Lolos Atau yang ketiga Umbrella Squad Itu pun Kalau Umbrella Squad Lolos Karena The Zvolt Juga dari region yang sama MCC Season yang kedua Sisanya Siapapun yang akan Lolos Di babak Wildcard Kemungkinan besar Berarti akan Di drawing Dan ini berarti Lebih deg-degan sih Buat wildcardnya Menurut gue Karena Ya tim-tim yang Udah dari pool 1 Sampai dengan pool 3 Itu kan ada Beberapa logo tim Yang emang sudah Disecure gitu loh Tapi gue jadi penasaran Kenapa M5 group drawing rules Ini udah dimunculin duluan Dan akan dilakukan besok Tanggal 4 Ya kan Tanggal 4 November Padahal Tim wildcardnya ini Belum Lolos gitu loh Jadi kayak Jatuhnya Takutnya Ternyata tiba-tiba Hasilnya homeboys Di grup B Satu grup sama tim SMG Wah Itu gimana tuh Apakah digeser Atau gimana Tinggal kita tunggu tuh Temen-temen Kalau misalkan ada Kejadian seperti itu ya Tapi yang penting Ini nih Beberapa prinsiple yang Perlu diperhatikan Semua tim Dari region yang sama Gak bakal ada di satu Grup yang sama Dan juga tim Di pool 1 Dan juga pool 3 Gak bakal di Draw Di satu grup yang sama juga Dan ini Sistemnya ABCD ABCD Jadi Pasti bakal mulai dari Grup A dulu Grup B Grup C Dan selanjutnya Grup D Ini adalah contohnya Ketika nanti akan ada Di babak Grup stage Contohnya grup A nih Ada satu tim Dari pool A Siapa misalkan Pool A AP brand misalkan ya Terus untuk dua tim selanjutnya Di random Dengan pool 2 Wah berarti contohnya Yaudah Fireflok sama Araneku Akira Contohnya nih Lurusin aja kayak gini Terus nanti baru Random Dari pool 3 Yaudah Dengan kesimpulan kayak tadi Jadi deh satu grup tuh Ada AP brand Ada Fireflok Esports Araneku Akira Dan satunya ada Desvolt Gitu loh temen-temen Dan ini dia contoh Walkart tadi Yang udah sempet gue mention Jadi intinya Bakal di random Grup A dan grup B Siapapun yang Top 2 Bakal lolos ke babak selanjutnya Yang gak ada di top 2 Bakal pulang Oh iya Jangan lupa M5 Grup A Sampai D Ini juga Top 2 Yang bakal lolos ke babak selanjutnya Bottom tuh gak bakal lolos ke babak selanjutnya Jadi ini bener-bener Kompetitif banget Dan Ya M5 sudah dekat temen-temen Karena drawing grupnya aja besok Gitu loh Dan itu dia Browsingan Atau informasi-informasi Yang bisa gue share Untuk video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa bahagia Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya